Profil dan biodata Naisila Mirdad, lengkap dengan umur dan agamanya. Siapa sih yang gak kenal dengan pesinetron papan atas Naisila Mirdad yang cantik abis ini? Pemilik nama asli Naisila Nafulani Mirdad diketahui memulai kariernya melalui sebuah sinetron berjudul Leontin pada tahun 2005 silam. Aktingnya yang sangat mendalam berhasil membuat netizen baper lo. Gak heran kalau setelahnya banyak tawaran sinetron datang kepadanya. Buktikan eksistensinya yang luar biasa di dunia hiburan tanah air, karir Naisila Mirdad gak pernah redup sejak perannya sebagai Indi Atai Rianti di Leontin. Bahkan dia menjadi salah satu artis wanita tanah air yang paling populer. Semua orang pasti mengenalnya. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehidupan pribadinya. Dia lahir dari pasangan artis Jamal Mirdad dan Lydia Kandou yang berbeda agama. Diketahui bahwa Jamal Mirdad beragama Islam sedangkan Lydia Kandou beragama Kristen. Naisila sendiri pernah dikabarkan pindah agama Islam, namun kembali dia terlihat merayakan Natal. Agar kamu mengenal lebih dekat dengan sosok Naisila Mirdad, yuk langsung saja kita simak biodata lengkapnya berikut ini. Nama lengkap, Naisila Nafulani Mirdad. Nama panggilan, Naisila. Nama panggung, Naisila Mirdad. Tempat lahir, Jakarta, Indonesia. Tanggal lahir, tanggal 23 Mei tahun 1988. Umur, 33 tahun. Zodiac, Gemini. Agama, Kristen. Tinggi badan, 160 cm. Hobi, traveling. Pendidikan, Lasal College, Jakarta. Keluarga negaraan, Indonesia. Nama ayah, Jamal Mirdad. Nama ibu, Lydia Kandou. Nama saudara, Nana Mirdad. Kenang Mirdad dan Nata Nagasa. Profesi, Aktris, Tahun Aktif, 2005 sampai sekarang. Facebook, Naisila Mirdad. Twitter, Naisila Mirdad. Instagram, Naisila Mirdad. TikTok, Naisila Mirdad. Nah, itulah dia sobat, profil dan biodata Naisila Mirdad, lengkap dengan umur dan agamanya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian mengenai informasi di atas, bisa kamu tulis di kolom komentar. Dan mohon dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen dan share ke media sosial kamu, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.